Buntut kasus Rafael Alun Sambodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta klub atau komunitas motor gede atau MOGE yang beranggotakan pegawai Direkturat Jenderal Pajak atau DJP dibubarkan. Instruksi ini dikeluarkan Sri Mulyani selesai klub bernama Blessing Rider DCP terungkap ke publik pada minggu 26 Februari 2023. Blessing Rider DCP sendiri terungkap selesai foto Dirjen Pajak Surya Utama yang tengah mengendari MOGE beredar luas di media sosial. Dilansir dari tribunews.com melalui akun Instagram meresmi Sri Mulyani, ia menginstruksikan beberapa hal terkait klub motor tersebut. Pertama, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak. Sekaligus menjelaskan pula dari mana sumber kekayaan tersebut diperoleh seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Kemudian yang kedua, Sri Mulyani juga meminta agar klub Blasting Rider DCP dibubarkan. Pasalnya, hobi dan gaya hidup mengendari MOGE menimbulkan persepsi negatif masyarakat, termasuk menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DCP. Meskipun MOGE tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, pasalnya mengendarai dan memamerkan MOGE bagi pejabat atau pegawai pajak dan kemenku juga telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Namun di sisi lain, rupanya Sri Mulyani juga memiliki MOGE, yakni Honda Rebel 500 lansiran tahun 2019. Hal ini tercatat dalam laporan Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. MOGE ini disebut diperoleh berdasarkan hasil sendiri, dengan nilai pasar diperkirakan mencapai 145 juta. Bukan hanya Sri Mulyani, beberapa pegawai kemenku, seperti Direkturat Perpajakan Internasional, Direkturat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, dan Inspektur Jenderal Kemenku Awan Nurmawan Nuh, juga memiliki model ini. Namun Honda Rebel milik keduanya ini dikeluarkan tahun 2018, dengan nilai sekitar 120 juta hingga 130 juta. Selain itu, Sekretaris Direkturat Jenderal Pajak, Penny Herjanto, juga diketahui meminang Rebel Produksi 2019 dengan perkiraan harga saat ini 158 juta.